Selama beberapa hari terakhir, aktivitas pendidikan di pesantren Sidiqiyah sempat diliburkan sementara karena tidak adanya izin operasional. Polisi juga masih terus berpatroli di lingkungan pesantren pasca tersangka kekerasan seksual Muhammad Subhi Azalsani alias Beki menyerahkan diri pada pekan lalu. Hanya tiga hari setelah izin dicabut, tepatnya pada Senin 11 Juli kemarin, pemerintah melalui Menteri Agama Ad Interim Muhajir Effendi membatalkan pencabutan izin, yang artinya pesantren Sidiqiyah kembali dapat beroperasi seperti biasa. Saya sudah meminta Pak Akil Irham, PLH Sekjen Kemenak untuk membatalkan rencana pencabutan izin operasionalnya. Pesantren Matshma Al-Bahrin Sidiqiyah yang berada di Jombang, Jawa Timur dapat beraktifitas kembali seperti sedia kalah. Dengan demikian, para orang tua santri mendapat kepastian status putra-putrinya yang sedang belajar di ponpes tersebut. Begitu juga para santri bisa belajar dengan tenang. Ujar Muhajir dalam keterangan tertulisnya. Sebelumnya, pencabutan izin operasional pondok pesantren direspon wali santri yang mengaku keberatan dan bingung akan keberlangsungan pendidikan para santri. Pencabutan izin ini awalnya dilakukan kemenak karena kasus kekerasan seksual yang dilakukan Beki selaku salah satu pengurus pesantren terhadap santriwatinya. Pihak pesantren juga dinilai menghalang-halangi polisi ketika menangkap Beki. Kini kasus pencabulan Beki memasuki babak baru. Kejaksaan tinggi Jawa Timur telah menyerahkan berkas perkara Beki ke pengadilan negeri Surabaya. Beki akan duduk di kursi terdakwa pada sidang yang dijatuhkan berlangsung 18 Juli mendatang. Jadi sudah kami pelajari berdasarkan berkas perkara di kelompok dalam surat dakwaan. Nanti di dalam proses pengadilan ada pemeriksaan. Nah ini bagaimana kita mungkin saja bisa saja ada alat bukti baru atau ada saksi baru, ada saksi pembahan atau ada hal-hal yang lain yang bisa membuat, memperbarat atau bisa melingatkan. Nah itu bagaimana dari hasil pemuktian di presidana ini. Untuk keuntutan sendiri apakah kemungkinan akan memberikan keuntutan ke diri mungkin? Kenapa sih kalau Jaksa memberikan keuntutan tertinggi maksimal 12 tahun? Tak hanya Beki, tapi lima simpatisan pendukung Beki juga telah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Kelimanya memiliki peran yang berbeda. Ada yang menabrakan kendaraan pada polisi, ada pula yang menghalangi barikada polisi. Kelimanya kini terancam pidana lima tahun penjara. Sementara itu Beki sebagai tersangka utama terancam pasal berlapis tentang kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara.